Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang menjerat Komika, Muhad Kli atau Aco akan dilimpahkan dari pihak kepolisian kekejaksaan negeri Jakarta Pusat. Untuk informasinya kita bergabung dengan Teddy Fernando di sana. Teddy, bagaimana selanjutnya perkembangan dari kasus pencemaran nama baik ini? Sudahkah dilimpahkan kekejaksaan siang hari ini? Baik, terima kasih Zaki Hussein. Ini berkas perkara tersangka Muhakli, MT alias Aco, seorang stand-up komedian, belum diterima di kejaksaan negeri Jakarta Pusat. Hal ini dikarenakan memang Aco bersama tim kuasa hukum masih berada di Reskrim Suspolda Metro Jaya untuk melakukan tes kesehatan dan juga menerima berkas perkara yang dilimpahkan dari Kejati DKI Jakarta. Di mana sebelumnya Kejati DKI Jakarta telah menyatakan bahwa berkas dari Aco atau Muhakli MT ini dinyatakan lengkap atau P21. Zaki, berikut adalah pernyataan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Didik Istianta. Baik, terima kasih. Kami minta maaf atas kekalan teknis yang terjadi. Dan Zaki saat ini kami bersama Awak Media dan juga beberapa rekan komika, teman dari Aco ini masih menunggu kedatangan Aco dan juga penyidik untuk pelimpahan berkas kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ini. Setelah di mana 2 tahun lalu atau tahun 2015, Aco ini mengungkapkan keluh kesannya terhadap PT Duta Paramindo Sejahtera atau manajemen dari apartemen Green Pramuka City, di mana ada 4 hal yang dikritisi oleh Aco, yaitu yang pertama adalah sertifikat yang tidak kunjung, diterima oleh para penghuni Green Pramuka City, yang kedua adalah lapan parkir yang dinilainya kurang layak, yang ketiga adalah penambahan biaya IPL yang terus melonjak, yang keempat adalah biaya renovasi atau biaya perizinan yang sempat melakukan Aco untuk merenovasi apartemen. Demikian Zaki, dan atas keluhannya itu, Aco dinilai melanggar Undang-Undang ITE Pasal 27 A3. Zaki Husein. Baik, terima kasih Teddy. Teddy Fernando melaporkan langsung dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.